bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman welcome back to my channel oke teman-teman di video kali ini aku mau melanjutkan video yang sebelumnya aku udah bikin kemarin tips buat FYP mungkin teman-teman ada yang udah nonton atau belum silahkan cek video yang sebelum ini ya teman-teman jadi untuk melanjutkan video yang itu membahas soal versi jika ada teman-teman yang ingin ganti versi atau nurunin versi atau mau pakai versi lamanya cap card ada hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman yang pertama itu yang harus diperhatikan yaitu teman-teman harus loginnya pakai facebook ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai versi rendah di bawah versi 480 itu loginnya harus pakai facebook karena di versi rendah itu gak ada login pakai tiktok ya teman-teman untuk login pakai tiktok itu kalau gak salah baru ada di versi 480 ke atas nah untuk versi 480 ke bawah itu belum ada login pakai tiktok nah gitu ya teman-teman terus untuk kalau misalnya teman-teman udah loginnya pakai facebook nah sebelum ganti versi itu teman-teman harus hapus dulu ya versi yang sekarang dari hp-nya jadi baru nanti di download lagi versi lamanya terus yang perlu diperhatikan juga yaitu teman-teman pastikan dulu semua video yang teman-teman upload itu sudah selesai peninjauannya ya teman-teman karena kalau belum selesai nanti itu videonya jika masih ditinjau itu nanti videonya akan hilang terus pastikan juga teman-teman misalnya ini habis ngedit video terus masih ada proyek-proyek kayak gini yang belum di upload nah itu usahakan dulu upload semuanya teman-teman karena nanti ini proyek-proyeknya juga bakalan hilang teman-teman jadi pastikan dulu semua proyek teman-teman udah di upload sebagai template dan pastikan juga semua template-nya sudah selesai peninjauan nah gitu teman-teman kalau teman-teman mau ganti ke versi rendah tapi jika teman-teman kurang paham takut akunnya kenapa-kenapa aku sarankan tetap pakai versi yang sekarang aja gak usah diotak hati gak usah diganti-ganti ya teman-teman atau untuk keamanan akun teman-teman teman-teman bisa login pakai 2 hp 1 hp untuk versi rendah dan 1 hp untuk versi tinggi dan akun yang versi tinggi sekarang itu gak perlu dihapus tetap dipakai akunnya yang itu terus nanti untuk versi rendahnya silahkan login di handphone yang lain gitu teman-teman nah semoga teman-teman paham ya dengan informasi yang aku berikan ini dan aku tekankan lagi jika teman-teman gak ngerti soal turun-turun versi aku saranin gak usah ya takutnya nanti akunnya hilang atau kenapa-kenapa gitu nah mungkin sekian informasi dari aku aku ucapkan terima kasih untuk semua yang udah nonton mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye bye-bye selamat menikmati